Jangan sampai berat sebelah ya Tidak hanya bertugas di SNCC juga Tapi juga kita memiliki program Mengabdian-mengabdian masyarakat Berarti harus gabung di UKM Peduli Kemanusiaan dong? Kecir Radio Yorisi Listening Station Halo Kecir People, kabar baik ya? Semoga semuanya baik kabarnya Kuliahnya lancar, kegiatannya juga lancar Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Salah satu unit kegiatan mahasiswa yang tergolong baru banget di UNESA Seperti apa sih kegiatannya dan kenapa UKM ini harus ada di UNESA? Kita akan kupas tuntas bersama Reza dan Fatma Dari UKM Peduli Kemanusiaan Halo Reza, Fatma, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang diamanai sebagai Ketua Umum Mas Ketua Umum UKM Peduli Kemanusiaan Yang pertama Yang pertama Yang baru berbeda di tahun 2022 Ketua pertamanya Reza Ini angkatan berapa Reza? Saya angkatan 2019 jurusan psikologi Jurusan psikologi 2019 Kalau Fatma? Sama, dari psikologi juga Cuma dari angkatan 2020 2020 Nah sekarang di kepengurusan sebagai? Sebagai Kepala Divisi Kesehatan Kepala Divisi Kesehatan Ada divisi-divisinya ya Di dalam UKM Peduli Kemanusiaan ini ada apa aja? Kita akan kupas tuntas Reza Sebelumnya kita ngobrol lebih jauh ya Latar belakang didirikannya UKM Peduli Kemanusiaan Yang bisa kita ketahui bahwa UNESA ini juga punya SMCC Satuan Mitigasi Krisis Center Nah ceritanya seperti apa Reza? Jadi memang UKM Peduli Kemanusiaan sendiri ini berdiri Karena memang apa ya Di UNESA sendiri Ada namanya SMCC Yaitu Satuan Mitigasi Krisis Center Yang dimana dibawahnya itu ada Relawan-relawan yang biasanya terjun untuk di lapangan Sehingga Relawan ini Perlu untuk diwadahi begitu Nah makanya terbentuknya UKM Peduli Kemanusiaan ini merupakan Kumpulan dari relawan-relawannya SMCC tadi Jadi satu Dan itu jadi UKM Peduli Kemanusiaan Berarti di UKM Peduli Kemanusiaan ini Kumpulan dari relawan-relawannya SMCC SeUNESA SeUNESA raya Baik di kampus ketintang maupun kampus lidah-lidah Betul sekali Berarti mewadahi relawan-relawan Yang akan bertugas di SMCC Di UKM Peduli Kemanusiaan Betul tidak hanya bertugas di SMCC juga Tapi juga kita memiliki program mengabdian-mengabdian masyarakat Jadi di SMCC juga Di UKM Peduli Kemanusiaan juga punya program Jadi bukan hanya untuk support di SMCC Tapi UKM Peduli Kemanusiaan ini juga punya kegiatan Betul Rutin Betul sekali Basecampnya dimana Rzha? Basecampnya kita di UKM Center Kebetulan baru dapat Basecamp ya Di UKM Center Lantai 3 Titik 3 Lantai 3 Titik 3 Kampus Ketintang UKM Center Jadi untuk kece people Yang berminat Atau Ingin mengasah Skill Di bidang Peduli Kemanusiaan Bisa langsung join Gabung di UKM Peduli Kemanusiaan UNESA Nah Kalau ini jadi relawan SMCC Berarti harus gabung di UKM Peduli Kemanusiaan dong? Betul sekali Jadi memang Kita ada Opreknya biasanya mas Terus termasuk nanti Di dalamnya ada Divisi-divisi yang dibagi Di dalamnya Sesuai dengan Apa Minat dan bakat Dari teman-teman yang Mau untuk join Ikut di UKM Peduli Kemanusiaan tadi Berarti Sebelum terjun Menjadi relawan SMCC Di UKM Peduli Kemanusiaan Ini dibekali begitu ya? Bagi-bagi mereka yang Belum tau tentang mitigasi Belum tau tentang K3 atau apa gitu Dibekali di UKM Peduli Kemanusiaan Nah Divisi-divisinya Divisinya ada apa aja? Divisinya ada apa aja Fatma? Ada dari divisi kesehatan Kemudian ada divisi pendidikan Kemudian ada divisi Huminfo Mas dan media informasi Kemudian ada divisi Apa lagi Mas Reza? Ada divisi Mitigasi dan kebencanaan Ada juga divisi Pengembangan internal Dan juga ada divisi Yang menangani tentang Satunya Patas Patas Sudah Narkoba Narkoba ada? Narkoba gabungan dengan kesehatan Oh gabung kesehatan Jadi banyak juga ya divisinya Ada 6 divisi Ada 6 Penduli kemanusiaan itu Bisa di-spil dong Kegiatan-kegiatan Dari setiap divisi Itu seperti apa? Jadi kita Masuk di divisi kesehatan Seperti Fatma ini ya Nanti disana itu Yang dipelajari Apa aja Kemudian nanti Goalsnya teman-teman Nanti bisa Di bidang Apa Bahannya K3 Atau Menjadi Satgas Covid-19 Seperti apa? Fatma? Bener banget Yang dikatakan sama Kak Mufti tadi ya Kalau di divisi kesehatan Biasanya kegiatannya Yang berhubungan dengan kesehatan Waktu itu Pernah kita menyelenggarakan Bersama SMCC Itu pelatihan K3 Itu pesertanya Dari seluruh Ormawa Dan juga UKM yang ada di UNESA Kemudian Menyelenggarakan juga Lomba Video K3 Kemudian Kalau ada Satgas Vaksinasi Itu yang ditugaskan Dari divisi kesehatan Yang mengkoordinir Relawan-relawannya Kemudian juga Kalau Event-event kesehatan Kayak webinar mental Health to Malin Terus juga Banyak Kemudian Event yang akan datang itu Event donor darah Di bulan Desember Seperti itu Wah ini pun jadi kegiatannya ya Divisi kesehatan Satu divisi Satu divisi Salah kembali Lima divisi Selamat Padahal Sementara ini Keanggotanya Jumlahnya berapa Di UKM Peduli Kemanusiaan ini Kalau Di Fungsionaris sendiri Kita ada 49 Dan Sekarang Kalau dengan anggota Ada sekitar 90 orang Nah Terus kemudian Oprek Yang awal ini Kita bertambah anggota Sebanyak 376 Anggota baru What? 376 Yang pendiri dari Kebanyakan Mabak ya Pasti Mabak Kalau Opreknya Kemarin Sama dengan UKM UKM yang lain Yaitu Bulan September Jadi memang Itu barengan UKM Expo Ada Oprek Kita Oprek disitu Tapi Biasanya kita juga Sebelumnya Itu Oprek Tentang kepanitiaan Nah itu Gak harus Dari anggota Tapi Bagaimana Kita ingin apa ya Setelahnya Kan UKM Baur Makanya kita Memperbanyak branding Untuk Mengajak Mas Yawa Unesa ini Untuk join di UKM Peduli Kemanusiaan Contoh misalnya Di Kegiatan pengabdian Masyarakat Aksara Di Bojonegoro Nah itu kita buka Anggota Untuk Oprek Manidia Voluntir Terus kemudian Ada Peduli Pendidikan Indonesia Di Apa Di Joyoboyo Di Kampung Apa Sangar Alang Nah itu mengajar Jadi Voluntir-voluntir ini Kita buka Untuk Seluruh Mas Yawa Unesa Jadi Kalau ada kegiat Terus Di UKM Peduli Kemanusiaan Ini Oprek Bukan hanya Anggota yang bisa Join Ikut kepanitian Jadi Dari luar pun Juga bisa Nah untuk Kumpul rutin Kapan itu Kumpul rutinnya Kita biasanya Dua minggu sekali Nah untuk Latihannya juga Kita biasanya Satu bulan sekali Mas Jadi Memang Apa ya Untuk Mengasah Teman-teman Shopsil teman-teman Sendiri juga Misalkan Pelatihan Public speaking Untuk Biasanya kan Public speaking Untuk relawan Butuh Ketika Berkomunikasi Dengan masyarakat Relawan Terus juga Pelatihan Dauer umum Kemudian ada Mitigasi kebencanaan Dan yang terbaru Kemarin Kita latihan Bersama BNPB Tentang Hidropetrologi Tentang Aplikasi terbaru Mereka yang bisa Melacak Bencana alam Yang akan datang Tentang kebencanaan Yang ikut Pelatihan-pelatihan Semacam itu Dari divisi Dari divisi Tertentu saja Atau Semua anggota Kalau seperti itu Biasanya PJ nya Nanggung jawabnya Dari Divisi yang Bersangkutan Misalkan Kalau memang Berkaitan dengan Mitigasi kebencanaan Maka penanggung jawabnya Dari Mitigasi kebencanaan Nah untuk yang ikut Biasanya kita tawarkan Dari Pengurus maupun anggota Jadi Siapa yang mau join nih Untuk Pelatihan ini Nah nanti Di list Kemudian kita Berangkatkan Untuk pelatihan tadi Melaruhiasa ya Jadi Teman-teman disini Sangat terbuka Memadai Bener-bener Untuk Mengembangkan Soft skill mereka Di bidang Penduli kemanusiaan Dan divisi-divisi Yang banyak itu tadi Di UKM Penduli kemanusiaan Bahkan kemarin itu Setelah Kopi Darat Atau Kopi Darat Biasanya dengan Relawan sosial Sesurabaya itu Kita ada 33 komunitas Sesurabaya itu Kita join lah Jadi Memang Tujuan kita awal ini Memang Banyak relasi Memperkuat Hubungan Dengan sesama Agar Kita juga Sebagai UKM baru Tidak mau kalah Dengan UKM yang lama Sebagai UKM baru Progresnya Sudah sangat Pesat ya Teman-teman Semangat teman-teman Juga mas Di tahun kedua Semoga nanti Terus Bertambah Baik Berkembang Dan Banyak program-programnya Yang Bisa Menyukseskan Beberapa Kegiatan-kegiatan Yang ada di Unesaraya ini Nah untuk teman-teman Yang ingin gabung Syarat khusus Mas ada gak Kamu harus Punya Sertifikat ini Atau apa Kalau syaratnya Sendiri mudah Sebenernya mas Cuman Kalau di Oprek itu Hanya CV Kemudian Isi biodata saja Jadi Nah tidak ada Persyaratan khusus Intinya yang penting Mau belajar Mau ikut Kegiatan sosial Jiwa sosialnya tinggi Pasti kita Apa ya Kita kewadai Minat dari Teman-teman Unesaraya ini Berarti Ininya punya Liat untuk belajar Jiwa sosial tinggi Yaudah Kalian bisa berproses Di UKM Peduli kemanusiaan Karena tidak ada alasan Untuk berbuat baik Mas Dan peduli wadah sesama Oke Luar biasa Dimanapun Dan kapan Bisa Oke luar biasa Teman-teman KC People Terutama para mahasiswa Bisa nih Jadi terhubungan kalian Untuk mengembangkan Jiwa-jiwa sosial Mengembangkan soft skill kalian Di bidang Kemanusiaan ya Terutama Bisa bergabung Di UKM Peduli kemanusiaan Untuk sosial medianya Sosial medianya Ada instagram Dan youtube Untuk instagram Ada peduli kemanusiaan Dot unesa Kemudian untuk youtube Ada UKM Peduli kemanusiaan Unesa UKM Peduli kemanusiaan Unesa Kegiatan-kegiatannya Kalian mau tanya-tanya Fast respon ya Adminya Siap Oke Untuk KC People Yang ingin tahu Lebih jauh Yang belum dibahas disini Bisa langsung DM instagramnya Di UKM Peduli kemanusiaan Kak Mo Boleh tanya gak Apa tuh Kak Dia Gigit mau tanya Apa Gimana ya mas Caranya meningkatkan Kepeduliannya Maksudnya Kalau Kita mau berbisa Meranai itu Gimana caranya Awal-awalnya Oke Treatment yang diberikan Agar kita bisa meningkatkan Rasa empati Peduli kepada Sesama manusia Betul Mungkin dari saya dulu ya Sebelum ditambahkan Fatma Jadi Ketika kita berbuat Baik kepada Sama Mungkin Itu perlu latihan juga Mas Mulai dari kita Yang awalnya Itu Kayak Mas Sabodo Dengan Kegiatan yang lain Disitu Mulai kita latih Perlahan Mungkin hanya Kecil Kita buat Apa namanya Latihan Satu hari Satu kali kebaikan Yang kita Kebarkan Misalkan Itu akan menjadi Sebuah Kebiasaan Yang nantinya Itu akan menjadi Apa ya Nagih terus Begitu Jadi Gak hanya Gak hanya Segedar berbuat baik Satu kali Mungkin ke depannya Latihan Latihan Bahkan setiap hari Kita harus Menebar kebaikan Maka Disitulah Nanti Apa namanya Memperdulian itu Bisa terasa Karena Sebaik-baiknya manusia Ialah manusia yang Bermanfaat Bagi manusia lainnya Dan juga betul Apa yang dikatakan Sama Mas Reza Setiap langkah Kecil kita itu Membawa perubahan Besar nantinya Entah itu Kita rasakan sekarang Atau kita rasakan Nantinya Jadi Sekecil apapun Perbuatan baik kalian Jangan ragu Lakukan aja Selama itu Tidak merugikan diri Kalian sendiri Dan tidak merugikan Orang lain Wah Itu pas gigi Sudah bisa diterima Harus yakin Bisa nih Kamu bisa gabung nih Di UKM Medulik Manusiaan Kamu masih mahasiswa ya Oh Mahasiswa Sampai semester berapa Yang bisa bergabung Di UKM Medulik Manusiaan Kemarin Kita Mulai angkatan 2020 Sampai 2022 Jadi 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 Teman-teman Angkatan 2019 Gak bisa ya Jadi Fokus Jadi Kalau Di angkat Sudah Angkatan 2019 Mungkin sudah Fokus Kegiatan-kegiatan UKM Sudah Pray Oke Sebelum mengakhiri Perbincangan hari ini Mas Reza Dan juga Fatma Bisa Closing statement Mengajak teman-teman Untuk bergabung Bersama-sama Di UKM Peduli Kemanusiaan Reza dulu silahkan Baik Untuk Seluruh mahasiswa UNESA Yang Memang ingin Untuk mengembangkan Soft skill-nya Ingin mengembangkan Jiwa sosial-nya Yuk Ikut gabung Di UKM Peduli Kemanusiaan UNESA Karena Dengan Kalian Alam teman-teman Ikut Dalam UKM Peduli Kemanusiaan Maka Teman-teman Satu langkah Untuk Bisa menjadi Orang yang lebih baik Kedepan Dan step by step Begitu Ini dari Fatma Buat teman-teman Yang bingung Yang bermanfaat Bagi sesama Atau orang lain Luar biasa Keren banget Teman-teman Di UKM Penduli Kemanusiaan Ini Sukses selalu Terima kasih Di tahun pertama ini Luar biasa Keren Luar biasa Ini UKM baru Tapi Oke siap UKM baru Tapi Progresnya Luar biasa Lagi Reza Apa-apa ya Yang disini Ikuti semua Yuk UKM Peduli Kemanusiaan Together We can Oke Terima kasih Kece People Yang sudah setia Sampai Perbincangan Di akhir tadi Semoga bisa Membuka Bawasan kalian Dan Bisa menjadi Rekomendasi Untuk Kece People Berproses Di UKM Peduli Kemanusiaan Besar Saya Mufti Reza Dan juga Fatma Pamit Terima kasih Sampai jumpa Kece Radio Your Easy Listening Station Bye-bye Star Sampai jumpa Di bluetooth Boas Tz Saia Weekd Cy propia Sampai jumpa F stroke Saia Terima kasih.